Pemirsa warga terutama kaum hawa kembali dibuat menjerit dengan tingginya harga telur ayam di tingkat agen maupun eceran. Dan untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan gizi keluarganya, para ibu rumah tangga terpaksa memilih telur retak yang masih layak untuk dikonsumsi. Bagi sebagian orang, telur ayam yang pecah akan dibuang. Namun bagi warga lainnya, telur pecah merupakan alternatif yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Bahkan tak sedikit warga yang sengaja datang untuk menanyakan telur pecah kepada pemilik toko karena harga telur ayam yang kian hari semakin naik, sementara gaji suami tak ada peningkatan. Selain karena masih layak untuk dikonsumsi, harga telur retak yang dijual pun terbilang murah, yaitu Rp1.250. Sebenarnya saya sebagai warga biasa dan adanya kenaikan telur ini sebenarnya agak berat juga. Tapi gimana lagi emang mengikuti mungkin mau tahun baru atau mendekati natal segala macam ya. Terus kalau untuk jualan juga sebenarnya ngeperas banget. Meski mengizinkan telur pecahnya dibeli, namun pemilik kiosk kerap mengingatkan karena bukan tidak mungkin telur tersebut telah tercemar bakteri. Sementara itu warga berharap pemerintah pusat dan daerah bisa kembali menstabilkan harga telur, sehingga daya beli masyarakat juga kembali normal. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, INews melaporkan.